Hingga Sabtu sore, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota belum temukan linggis. Senjata yang digunakan Haris Sima Mora tersangka pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Dari jembatan inilah tersangka Haris Sima Mora membuang barang bukti berupa linggis dengan melemparkannya ke Kalimalang. Lokasi ini yang kemudian menjadi titik fokus pencarian dengan radius 10 meter. Pencarian dilakukan di aliran Sungai Kalimalang, tepatnya sekitar Pasar Tegal Danas, Bekasi. Enam penyelam dari Polda Metro Jaya melakukan pencarian selama satu setengah jam. Kita penyelaman dua kali, kita memang sangat berupaya untuk menemukan barang bukti. Kendala yang dihadapi di bawah itu yang pertama arus. Arus itu sangat kuat sekali, kemudian kita terbentur dengan pintu air. Jadi terlalu dekat dengan pintu air, sehingga kita tidak bisa bertahan lama di bawah. Jara pandang di bawah gelap, karena sudah lumpur, nol sudah. Ya kita hanya merabah. Merabah dengan hatinya wasa bodi lah. Ada di kaki, di tangan. Kalau memang terasa dimukan barang yang mencerigakan, ya sesuai dengan juga kita ambil. Selama pencarian ini, tersangka Haris Simamora juga hadir di lokasi. Rencananya polisi masih akan melanjutkan pencarian barang bukti tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.